Halo Ler, kali ini gue pingin nyampein pendapat gue mengenai revamp Kagura yang baru ini ya Gue agak kecewa ya dengan revamp kali Kenapa gue bisa bilang kecewa? Karena ini hero aja udah bagus banget Ngapain mesti ada revamp segala? Biasanya hero-hero yang habis di revamp malah dia jadi OP parah Dan ujung-ujungnya di nerf Yang pasti minimal kita juga pasti bakalan ada perubahan gameplay ya cuy ya Contoh kayak sekarang nih Kita pakai set emblem seperti ini talentnya Yang tengah Dan mungkin nanti setelah update Kita bakal kurang perlu sama movement speed Yang kita butuhin ya itu cuy Mungkin kita bakal dapet butuh magic power yang lebih gede lagi Atau magic penetration yang lebih gede lagi juga Gue takut ini hero nanti bakalan di nerf Bisa jadi jarak skill 1 bakal dikurangin kayak dulu Atau skill 2 bakal di nerf seperti gak punya purify lagi As a classic mage adored by fans Kagura always holds a special place in our hearts Hence we are extremely careful on her revamp The old version of Kagura's first skill Seimei Umbrella Open Has a relatively low projectile speed Moreover, the small hitbox of this skill Makes it hard for players to land a hit Considering Seimei Umbrella Open Is Kagura's major damage source We have adjusted its hitbox To make this skill cast less of a lucky draw on the battlefield Kagura's ult, Yin Yang Overturn Is another major focus in her revamp After the revamp Instead of forming a link with the target enemy first Seimei Umbrella directly pulls enemy heroes in range close This adjustment greatly boosts Yin Yang Overturn's hit rate Yaudah cuy, segitu aja dulu bacotannya Yang jelas, gue bukan gak suka revampnya Tapi gue cuma takut kalau nanti Sudah di revamp, ujung-ujungnya malah di nerf lagi Sampai jumpa 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 di nerf lagi